Ya Assalamualaikum Brudensis selamat datang di vlog Wira CityWalk Nah untuk konten kali ini aku mau mencoba naik KRL sampai ke Sudirman baru alias BNI City Nah saat ini kan aku posisi di stasiun Matraman Nah kali ini aku mau melihat stasiun sambil naik KRL gitu Brudensis Jadi aku mulainya dari stasiun Matraman Kalau dari Matraman itu kan gak perlu transit lagi Jadi kita kan mau turun di stasiun BNI City alias Sudirman baru Nah jadi kita mau kesana dulu ya Brudensis Oke penasaran? Yuk kita kesana Brudensis Oke kita sekarang mau masuk ke stasiun Matraman Jadi ini dia lewat akses pejalan kaki lewat sini Brudensis Ya ini dia Jadi kita masuknya lewat Dan ini ada loketnya ya disini Jadi kalau masuknya kita kesana Ya Brudensis Nah sekarang kita berada di kawasan stasiun ya Kita berada di area stasiun Matraman Nah ini adalah ada muslim dikatnya disini Kalau misalnya mau beli kartu multi trip bisa disini Jadi kalau ini ada lambang Ada logo I love Jakarta Pakai DC bukan Jakarta Jadi DC gitu Nah jadi ada ini I love Jakarta Jadi untuk pintu masuknya ini kayak mirip stasiun terjahat jauh ya Soalnya ini ada tempat parkirnya juga disini Di kawasan stasiunnya ini Nah jadi ini khusus untuk masuk ke gate ini ya Untuk masuk ke KRLnya Brudensis Walaupun memang agak ini ya Kecil tapi ini juga nampak modern sekarang ya Stasiun Matraman ini Ya Brudensis Nah kita ini ya Sebelum kita naik kereta Kita letak sekitar-sekitar sini Nah ini ada tangga sama Eh maaf Nah ini ada tangga sama Sama aja sih Ini tangga Nah ini adalah jalur Bekasi Nah ini ada wayfindingnya Jadi Ini ada papan informasinya juga Nah sekarang kan Udah ganti rute ya Yang sekarang bukan lagi Jakarta kota Sekarang jadinya Cekarang Kampung Bandan Via apa ya Oh iya Via ini Manggare Atau Pasar Senin Biasanya kalau lebih banyak itu kan Via Manggare dibandingkan Senin Kalau Senin lumayan lama sih Nah yang masih buram itu Itu masih Rutenya yang masih direncanakan Brudensis Nah yang ada jalur umu itu Kemungkinan Itu termasuk rencana ya Sampai Tanjung Priok Jati Negara Sampai Tanjung Priok Oh ini nanti akan terhubung Dengan CIS ya Sama dengan Jakarta kota Tanjung Priok Nanti juga akan ada Stasiun CIS-nya Brudensis Nah ini termasuk Dalam rencana Eh Dari KCL ya Komuter Line ya Jadi kayak gini Oh iya Disini ada charging bootnya ya Ada tempat charger ya Kita bisa nge-charge HP disini ya Nah kalau disini Ada busola juga Ada ruang kebersihan Sama Ini ada lift ke peron Ya berdensis Nah kita sekarang Mau naik ke atas ya Ya jadi kayak gini Stasiun Apa namanya Matraman Walaupun gak serame Kayak Manggarai Brudensis Mungkin akan lebih rame Kalau Halte Pas Jakartanya udah jadi Yang halte Kebutpalanya Nah ini ke platform Ke Manggarai Angke Sama Yang ke Bekasi Juga ada Sama Ciparang Nah kita naik ke atas dulu Nah ini juga termasuk Jalur lewat Kereta jarak jauh Alias KAJJ Kalau lebih sering itu Kalau menurut gue Itu adalah Kereta Argo Parayangan Yaitu rute Gambir Sampai Bandung Oke kita sekarang Sudah di lantai Satu Eh lantai dua Nah ini dia Wayfindingnya juga Udah baru Nah kalau di Parent satu itu Itu biasanya Yang ke Manggarai Sampai Angke Atau Kampung Bandan Nah yang kedua Itu parent dua itu Ke Bekasi Sampai Ini Jekarang Jadi kayak gini Wow Ini ada Wayfindingnya juga Bisa keluar lewat ini Jadi Dia ada Eskalator turun Sama Naik Terima kasih Kampung Bandan Sebagai 5559B Rakyat 10 Kereta Kereta pertama Terakhir Khususkan Untuk menumpang Wadi Dan Peropan Kembalan Nomor KRL Tampung Bandan Nah ini Berlantikan Cera Kera Tama KSL Tad Tiri And kita mau naik juga ya ini tetap ramai juga sih tadi di depannya sepi tapi pasti belakangnya juga rame ya Oke ini ada logo Matraman ya berdensis Nah kita kan yang ke kanan ke arah Manggarai kalau ke kiri itu ke Jatinegara jadi kita kan mau ke arah Manggarai jadi kita mau turun di segerikan baru nah ini nah nunggunya lumayan lama ya KRL-nya Nah jadi apakah kita naik yang Manggarai atau Kampung Bandar ya kalau Kampung Bandar harus nunggu jam 1 Mungkin apa kita nunggu di Manggarai aja ya Oh iya boleh juga sih mending lebih baik turun di Manggarai dulu mungkin transit juga di Manggarai dulu baru ke ini ke BNI City alias Sudirman baru Nah kita saat ini lagi nunggu KRL yang ke Manggarai dulu ya habis itu kita baru naik yang ke arah Tanah Abang Duri Angke tapi kita kan turunnya di Sudirman baru Nah ini sebelum kita naik KRL yang ke Manggarai kita lihat-lihat dulu ya di sebelum kedatangan kereta Nah di depan aku ini ada lift ya jadi ada lantai dua dan lantai satu jadi disini ada dua lantai di stasiun Nah ini ada yang peron dua itu jatinegara di lokasi Cikaran yang peron satu itu ke Manggarai dulu kerabang Kampung Bandar ini 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 rame juga ya hahaha nah ini di peron dua ya wow rame juga ya hahaha ya ya hahaha ini yang yang itu Ya, ini adalah KRL ke Manggare doang ya Gak jadi juga sih Aku tadi naik Percuma juga, mending yang nunggu Yang ke Kampung Bandar aja Daripada turun ke Manggare Transit lagi Nah, ini juga Tadi kita sudah lewat sini ya Nah, jadi sekarang aku mau melihat Apa namanya Ini Walaupun sudah beroperasional ya Ke Matraman Stasiun Nah, di depan aku ini Aku zoom ya Nah, ini adalah Halte Kebun Pala Dan kalau menurut aku sih Halte-nya gak besar-besar amat Kayak di Bundara HI Tapi beda Dan bagusnya ini Dia ada dua lantai berdensis Jarang amat ya Halte Transjakarta ada dua lantai Biasanya kalau halte Transjakarta itu kan Cuma satu lantai doang Biasanya kan halte yang bukan Yang penuh jam-jam rush hour ya Contohnya kayak Kalau Harmony kan memang luas ya Haltanya Nah, mungkin ini Kebun Pala akan jadi halte yang tersibuk Kalau misalnya udah rampung Agak mirip kayak Bundaran HI Atau Sari Sarinah pun juga termasuk sih Karena kan dia ada akses ke mallnya Nah, ini Kalau Kebun Pala ini kan karena Besar ini Eh, bukan besar apa namanya Ada dua lantai ini kan Karena dia kan Dekat dengan hal Eh, halte Stasiun Matraman Jadi dia akan terintegrasi ke sini Ke Stasiun Matraman Cuma belum ada pembangunan Integrasinya berdensis Belum ada pemasangan tiang atau apa Ini baru halte-nya doang ya Belum sampai Nyambung kayak Sky Bridge Atau Skywalk-nya Kayak di Stasiun Kebayoran Yang saat ini Lagi ada pembangunan Skywalk-nya Skywalk Kebayoran Itu akan menghubungkan Veldok Kebayoran Lama Sama Stasiun Kebayoran Nah, kalau ini Akan menghubungkan koridor utama Yaitu Koridor 5 Sama dengan KRL Rute Cikarang Line Ya, ini adalah kereta Dari Purwajaya Eh, maaf Ini Purwokerto Eh, Cilacep Sorry, sorry Ini adalah kereta Cilacep Ke Jakarta Gambir Nah, ini ke arah Gambir Soalnya Ini kan kereta Eksekutif Wow, sepi ya Ke Jakarta Nah, ini kan Terkendala KRL Jalur Bekas Itu kan karena Ini ya Karena Sering itu kan Kereta jarak jauh sih Karena kan Kereta jarak jauh itu kan Lewat jalur ke Bekasi Berdansis Contohnya Kayak gue mau pulang ke Semarang Itu kan harus lewat Ke Bekasinya Berdansis Lewat jalur Cikarang Nah, itu yang Kekurangannya ya Untuk KRL Soalnya Kalau KRL yang Jalur ini Yang Mataraman Ini hanya Dua jalur ya Nah, ini Jadi disini Hanya dua jalur Makanya harus Berganti-gantian gitu Mungkin yang Jalur Bekasih Eh, Cikarang itu Ini kayaknya Kadang sejam Atau dua jam ya Eh, gak mungkin Sampai jumat Dua jam sih Kadang sampai Nunggu sejam Yang paling lama ya Nah, kalau paling cepat Paling 30 menit Atau 20 menitan Beda dengan jalur yang Ke Bogor Atau Ini Rangkas Bitong Sama halnya dengan Tanggerang Kalau Tanggerang kan Terbatas juga sih Nah, yang lebih sering Itu kan Jakarta Kota Bogor Atau kalau yang Paling rute jarang itu Kan Nambo ya Tapi kalau Bogor Jauh lebih sering sih Dibandingkan Ya, kayak Di Kayak persis Kayak koridor satunya Kayak gitu Berensis Ya, tapi itu adalah Kereta Argo Lau Nah, ini Bentar lagi Sudah mau datang Ini sekarang Bentar lagi Sudah jam 9 ini Nah, ini tadi Kalau keretanya Sudah mau sampai ya Ya, ini dia Keretanya Selamat menikmati 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 Kami mengimbul kepada para pelanggan untuk selalu memberikan tempat duduk piritas kepada lansia, ibu hamil, ibu dengan belita, dan penyandang disabilitas. Kami mengimbul kepada para pelanggan tidak duduk di lantai kereta menggunakan kursi lipat ataupun alas lainnya. Tempat yang Anda gunakan mengganggu pelanggan lain yang sering berdiri. Kami mengimbul kepada para pelanggan selalu berhati-hati dengan barang bawan Anda. Kursi barang bawanya disimpan di atas rak bagasi. Pastikan Anda menyimpan barang dengan amat. Kira-kira barang menjadi tanggung jawab pelanggan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Stasiun BNI City Sampai di Stasiun BNI City Rupanya masih rame juga ya Di Kabung Bandeng Wow rame juga ya Kau kira sepi rupanya Wah rame sama aja Ini juga rame juga Nah ini dia suasana Di Stasiun BNI City Ya disini dia ada KRL Komuter sama KK Bandara Nah ini aku berada di perang satu Ini Batu Ceper Duri Soekarno Hatta Kesoita ya Nah ini yang ketangabang Duri Kabung Bandar Jatinegara Bekasi Cikarang Nah ini masih ada Wayfinding nya ke airport ya Alias ke Swetoh Nah disini kan ada peta ke Kalayang juga Nah sekarang Kalayang sudah kembali beroperasi Nah itu ke Bradensis Untuk naik Kalayang itu gratis Kalau Bradensis Nanti kan pas turun di Stasiun Bandara Soekarno Nanti bisa lanjut Naik Skytrain ya Eh iya Skytrain sih Daripada naik bus itu kan Kadang-kadang lama juga Kalau dulu kan Karena masih naik bus ya Waktu itu kan masih belum beroperasi Karena masih Pandemi Tapi Alhamdulillah sekarang sudah berkurang ya Pandemi Jadi akhirnya kembali dioperasikan Apa namanya Skytrain ya Nah enaknya disini Ini ada tempat duduk Rasa kantor Rasa kayak di perkantoran gitu Nah ini ada rute Ke Angke Cikarang Nah ini dah hampir waktu Setengah sepuluh Bradensis Ya ini adalah Ada platform Ke Bandara Soeta Dan disini Kita bisa naik lift juga disini Jadi ada dua lift ya disini Sama yang di sisi kanan aku Ini ada liftnya juga Yaitu ada dua liftnya Ya ini adalah Ke kereta Bandara Soekarno-Hatta Jadi disini Kalau ke airport Lewat sini Kita naik kereta Nah ini ada Trolleynya Nah ini dia Disini juga ada lift Luar biasa ya Jadi bagus juga sih Difungsikan untuk Stasiun KA Bandara ini kan Bisa difungsikan KRL ya Mungkin supaya Jauh lebih ramai ya Tapi disini jauh lebih Seperti sih Apa mungkin pada Gak tau ya Ini kan masih Hitam Ujicau Kalau gak salah Kalau menurut aku sih Memang Lebih deket sih Kalau Misalnya dari MRP Ke stasiun KRL tuh Kalau lebih deket kan Sudirman Baru Alias BNI City Ya ini ada Firehouse Yang ke Bekasi Yang ke Yang ke Oke kita naik ke atas Jadi kita naik Nah ini ada ke LRT Duku Atas sama Stasiun MRT Duku Atas BNI Oke kita naik ke atas Nah ini kan untuk kereta troli ya Dan kalau menurut aku sih Ini stasiun lumayan sepi ya Ini udah waktu Malam ya Udah hampir jam setengah sepuluh Makanya aku sengaja turun Di stasiun Sudirman baru Karena kalau di stasiun Sudirman itu kan Spesiesnya kecil sama Itu padat amat itu stasiunnya Jadi kalau mau nyari yang nyaman sih Di sini di BNI City kan sekarang ada KRL Jadi lebih gampang aksesnya Apalagi kalau ada yang Menggunakan MRT MRT kalau menurut aku lebih dekat Ke BNI City nya Nah kalau ke Sudirman itu kan Harus nyebrang ke terowongan kendal Jadi tuh tergantung Bro dan sis juga Mau naik dari Sudirman Atau di BNI City Nah itu pilihan kalian aja tuh Oke kita udah mau Keluar dari gate dulu nih Wow Keren ya Nah kita berada di lantai 2 Apalagi nih stasiunnya pake AC ya Ya kita mau keluar dulu Ini pintunya lewat utara sama timur Nah dan ini kan sekarang ada Wayfinding nya bro dan sis Jadi yang ke parent 1 Ke Kapuban dan Manggarai Dan ke kiri itu 2 parent itu ke Eh enggak Yang parent 2 itu ke Manggarai Jati Negara Bekasi Yang satu itu ke Tanabang Dure Angke Sama Jati Negara Nah ini wayfinding nya juga udah modern Nah kalau di kanan itu kan ke KA Bandara Nah kita kan naik KRL Jadi keluarnya lewat sini kita Oke beruntis Nah kita sudah keluar dari Gate Mesin gate Dan alhamdulillah disini Udarnya dingin ya Karena ini pake AC sih Jadi kayak stasiun rasa eksklusif sih Nah ini kan ke lantai atas ya Ini ada grab Nah ini ada layar gitu ya Ke atas Itu ruang tunggu ya Oh itu ada ruang tunggunya Kalau di lantai atas Nah jadi kayak gini Stasiunnya luar biasa ya Keren Ya jadi kayak gini Dan bagusnya dia ada Layar TV itu ya Dan ini ada wayfinding nya Nah kalau ini kan kita keluar ke pintu timur Jadi kalau kita ke bawah Itu ke Stasiun MRT Nah ini kan ke tempat parkir Bukan sepi sih Ini udah jam berapa nih ya Udah setengah sepuluh Nah ini disini ada loket KRL Jadi ada Maaf Ini adalah Ini kalau misalnya mau beli tiket bandara Eh KA bandara disini Nah Kalau untuk loket KRL disini Bro dan sis Jadi ini bisa integrasi sama KA bandara Selain di stasiun Manggare Kita coba di luar Wow Jadi kayak gini ya Di luar Luar biasa Nah kita coba di luar Kayak apa ya Biasanya kalau di luar ini kan Tempat parkir mobil Bro dan sis Atau tempat drop off Ini baru pertama kali aku lap disini ya Di pintu timur Nah ini kan ada All seasons Jadi memang sangat cocok ya Untuk spot Instagram Mabel sih Kalau menurut aku Nah disini kan kita bisa lihat Gedung pecahkan langit Bro dan sis Ini cocok juga ya Tempat spot Apalagi stasiun KRL Eh stasiun KRL KA bandara Jadi ini mempertemukan Antara KRL Sama MRT Jakarta Jadi KRL Sekarang ada dua stasiun Ada stasiun BNI City Sama stasiun Sudirman Kalau stasiun Sudirman Itu kan Sudah agak space-nya kecil Walaupun sudah bagus sih Di tata stasiunnya Cuma Mungkin stasiun BNI City Ini sangat membantu ya Untuk kapasitas stasiun Sudirman Nah disini kan kita bisa lihat Gedung-gedung gini ya Nah contohnya kayak gini Wow Luar biasa Lumayan ujung juga nih Ini udah hampir setengah sepuluh Ntar lagi udah mau jam sepuluh malam ya Jadi kayaknya lebih baik pulang sih Ntar lagi udah jam sepuluh Tapi kita lihat dulu sampai kini Kalau kita udah selesai Kita baru pulang ya Jadi ini tinggal pulangnya lewat BNI City Gue baliknya ke Tebet sih Atau ke Tebet Atau ke Manggare Kalau paling deket Rumah gue itu kan deket ini Deket Tebet Eh rumah gue kan di Tebet Jadi Itu bisa turun di stasiun Manggare Atau di Tebet Tapi tergantung ada transportasi umumnya Kadang gue tuh naik mikrotrans Kadang naik Minitrans Transjakarta Untuk akses pulangnya Itu kan saya Eh maaf Gue tuh kan naik ini Naik Transjakarta Akses dari Rumah gue tuh kan deket ini Domisi list Gue tuh kan Di Tebet Jadi kalau rumah gue itu kan Dia deket Ini Deket Deket ini Haltenon BRT nya Berlenses Nah ini kan ada Jalan Udah jalan buntu Nah ini sekarang sudah Dibubarkan ya Nah sekarang udah gak rame Karena ada jam terbatas ya Dan sekarang sudah dijaga ketat Seolah Satpo PP Nah ini di depan aku ini kan ada Satpo PP nih Sama Ada beberapa petugas disup ya Disini Jadi sekarang itu Kalau CFW itu cuma terbatas Cuma sampai jam 10 itu udah maksimal sih Nah sekarang sudah dibubarkan ya Aktivitas Jadi dia kan Aktivitasnya lebih sering di sore atau malam hari Nah Jadi kalau malam hari ini kan Kemungkinan ketakutan ya Mereka itu kan Ini Takutnya ketinggalan kereta Karena kan jadwal kereta kan Cuma terakhir itu jam 12 malam Atau paling terakhir itu jam 11 malam Atau setengah 12 Yang ke Kebalik lagi ke Citayam Bojong Gede Depok Ya itu Pokoknya yang rute KRL ke Bogor Nah ini suasana di kawasan Ini kita bisa lihat di Terawakan kendal kayak gini ya Nah tapi kalau sampai sekarang masih ramai Mungkin pada para Masih ada yang pulang kantor juga Bro dan Sis Di jam segini Karena kan ini hari Selasa ya Nah besok itu kan Hari libur ya Yaitu 17 Agustus Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Jadi mungkin pada Libur atau pada ini ya Pada stay at home Biasanya tadi aku lihat Naik kereta jarak jauh itu lumayan ramai Tadi aku lihat itu Naik kereta jarak jauh Nah ini sekarang Aku mau balik dulu ya nih Soalnya takutnya gak terkejar Busway Eh busway Maaf kebiasaan Trans Jakarta Atau kalau gak Gue naik Mikro Trans Soalnya rumah gue kan gak begitu jauh sih Jadi tinggal nyebrang doang Kalau Mikro Trans Mungkin masih sampai setengah sebelas Ya paling bisa lah Insya Allah Dapet Jadi gue nih mau balik lagi nih Ke apa namanya Balik pulang ya Ini udah jam 10 soalnya Takutnya gak ada Transportasi umum Macam kayak Trans Jakarta Kan cuma sampai jam 10 doang Tergantung sih Kalau misalnya dari Dari posisinya paling kan jam 10 Misalnya kalau Kamu itu di Patrahuningan Nah itu Paling kamu tuh harus jam 10 Dari situ Paling jam terakhir itu Datangnya jam 10 12 Nah ini kan aku mau ke Ini Mau balik lagi Mau balik aku nih Udah jam segini Soalnya Oke Kita balik ke Tebet Soalnya aku udah Udah capek juga sih Jadi Aku mau istirahat dulu soalnya Udah jam 10 Jadi kita naik KRL lagi nih Balik ke Tebet Oke Mungkin itu aja Dan Terima kasih sudah menonton Di channel Wira Citywalk Dan pastikan Jangan lupa Di like share Comment dan Di subscribe Jangan lupa Ditekan tombol subscribe Oke Bro dan sis Mungkin itu aja Dan Terima kasih sudah menonton Wira Citywalk Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh